Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang tetap setia untuk mampir ke channel saya Merantau di Hunggarya Jadi kalau bagi kalian yang baru pertama kali nonton video saya Terima kasih sudah mampir Dan kalau kalian mau ikutin terus video-video dan aktivitas kegiatan dari saya di Hunggarya Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik lonceng untuk ikutin terus video-video terbaru dari saya Hari ini masih dalam edisi liburan main ke rumah mertua Dimana mertua memiliki ladang perkebunan yang sangat luas Yang ditumbuhi aneka berbagai macam pohon dan sayur-sayuran Beruntungnya saya, saya boleh petik dan ambil sesuka hati apa yang kita butuhkan Seperti buah dan sayur-sayuran Yang kemarin saya sudah petik sayuran bayam dan buah mulberry Kali ini saya akan petik lagi buah yang tersedia yang sudah ready untuk dipetik Seperti rapsberry dan strawberry yang masih tersisa Yang pasti kalau kalian mau temenin saya sampai habis di video ini Kalian bisa saksikan bagaimana saya mengambil rapsberry langsung petik dari ladang mertua Oh iya dan strawberry juga Oke sekarang kalian harus stay on dan saksiin terus sampai habis Sekarang kita menuju tanaman rapsberry dan kita akan mengambil rapsberry yang sudah ready saja Yang warnanya memang sudah tua merahnya Dan inilah pohonnya Jadi ini merupakan pohon rapsberry Memang untuk tanamannya tidak terlalu banyak Hanya segini saja Tapi buahnya melimpa ruah Ini buah rapsberry Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi rapsberrynya ya Yang sudah ready Kita petik Nanti kita petik Tarik lagi Jadi kalau sudah ready Itu hanya tinggal begini saja Tidak perlu Capek-capek petiknya oh ya karena ngambil raspberry itu bener-bener harus hati-hati karena daunnya itu mengandung seperti duri dan membuat kulit saya gatal dan langsung bentol terus karena sekarang pas banget tengah hari jadi saya harus pakai topi dan baju ekstra karena panas banget dan gatal gitu dan nanti kita lanjut lagi petik strawberry, eh rapsberrynya karena ini baru dapat beberapa biji saja jadi sekarang gantian yang ambil bapak mertua karena kulit saya langsung gatel dan bentol-bentol, ternyata dalam mengambil rapsberry itu gak sembarangan, harus memakai sarung tangan untuk menghindari duri-durinya dari daun ini mantu durhaka ini nyuruh mertua metikin rapsberry terus di youtube tapi bapak mertua ini memang baik banget, super baik dan apapun kalau kita minta tolong selalu dibantuin jadi sarung tangannya juga bukan sarung tangan sembarangan memang sarung tangan untuk khusus mengambil rapsberry karena duri-durinya itu kalau udah musuh ke kulit gatelnya ini sampai bentol-bentol nih tangan jadi ini tuh kalian bisa lihat ya durinya dari batang pohon rapsberry ini durinya dan terus nih itu daun-daunnya ini daun-daunnya juga mengandung duri yang bikin gatel sekarang kita akan lanjut lagi joh 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 marci kelebi joh 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 Terima kasih. Terima kasih. Minta dimakan segera. Bagus banget strukturnya dan pas ini untuk langsung dimakan. Untuk penambah energi mari kita makan buah raspberry yang kita langsung petik tadi ya dari sini. Dan saya akan petik lagi dari sini ya. Lihat. Jadi ini raspberry merupakan salah satu berries favorite saya juga. Kayaknya semua berries deh favorit. Luar biasa. Kalau ini ukurnanya kecil ya. Dan agak berbulu buahnya. Mantap. Sekarang saya akan petik lagi wrapsberry-nya dari sini. Kita ambil. Lalu saya makan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ternyata buah mulberry kemarin yang saya petik. Sekarang hitam-hitam lagi. Lihat. Sudah ready lagi untuk dimakan. Ada lagi? Kemarin masih merah. Ternyata hanya dalam beberapa jam saja sudah ready lagi untuk dipetik untuk dimakan. dan banyak banget nih. Dan banyak banget nih. Tapi kayaknya hari ini enggak petik mulberry. Cuma untuk dimakan biasa saja. Dimakan langsung makan saja. Lihat ya. Lihat ya. Tinggal makan buah aja kenyang. Tidak perlu makan-makan lain lagi. Seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Mari kita lihat hasil petikan buah malna. Oh buah malna. Buah rapsberry. Sorry. Jadi ini buah rapsberry yang tadi kita petik. Lumayan. Banyak. Sampailah kita di penghujung acara. Dan ini merupakan hasil petik buah segar di ladang mertua hari ini. Yang merupakan buah rapsberry. Seperti ini ya. Thank you so much for watching. Makan nasi pakai lontong. Terima kasih yang sudah nonton. Thank you. Bye bye.